Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi anak-anak pada pagi hari ini saya akan mengajarkan beberapa mata pelajaran salah satunya adalah kewirausahaan nah pada materi kita kali ini khususnya anak kelas 11 dan kelas 12 untuk pengampung mata pelajaran ini adalah saya sebagai guru pengganti butitik karena butitik sedang ada halangan belum bisa mengajar maka dari itu langsung saja kita lanjut ke materi kita yang pertama yaitu adalah kewirausahaan tapi kali ini kita untuk kelas 12 sekaligus merefleksi atau mungkin mengulangi materi yang pernah diajarkan oleh guru kewirausahaan semester lalu Oke kita mulai yang pertama adalah dari pemahaman awal dulu kewirausahaan untuk pengertiannya ada banyak sekali namun gini saya merangkumnya agar mudah dipahami yaitu pertama kemampuan dan tindakan untuk menciptakan suatu yang dapat memberikan informasi dan nilai tambahan yang kedua adalah proses penciptaan sesuatu yang baru dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang telah ada dengan tujuan mencapai kesejahteraan individu dan nilai ditambah bagi masyarakat sehingga kewirausahaan adalah sebuah upaya untuk melihat sebuah peluang atau mungkin melihat sebuah kesempatan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik entah itu dari segi finansial usaha dan lain sebagainya Oke kita lanjut selanjutnya ini adalah konsep pertanyaan pertama dari saya apa yang membedakan kewirausahaan dan wirausaha jika tadi kita sudah belajar tentang kewirausahaan tentang apa itu upaya kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambahan maka apa yang membedakan kewirausahaan dan wirausaha nah untuk memudahkan pertanyaan ini ada tiga jenis ahli dalam kewirausahaan yang pertama adalah sama megavolt kemudian konsep skumpeter dan John Stein dan John F. Bargers nah jika kalian bingung apa sih itu perbedaan kewirausahaan dan wirausaha silakan kalian searching konsep wirausaha dari tiga orang ini ambil salah satunya saja untuk mencari jawabannya Oke kita lanjut ke pertanyaan eh ke slide selanjutnya nah dalam kewirausahaan dalam perwirausaha terdapat berbagai macam ciri-cirinya yang pertama adalah percaya diri berorientasi pada tugas dan hasil yang ketiga mengambil resiko keempat kepemimpinan kelima ke orisinal ke orisinilan yang dan yang terakhir terakhir berorientasi pada masa depan dari enam ini maksudnya gimana toh nah yang yang pertama ini lebih condong kepada karakter dan watak eh bukan bukan karakter ada sendiri ya lebih tepatnya pada watak ciri-ciri wirausaha yang baik itu adalah enam ini contohnya contohnya adalah percaya diri jika seseorang memiliki ciri-ciri percaya diri pasti memiliki watak atau sifat mandiri optimis dan teguh nah untuk yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil biasanya orang yang fokus pada orientasi tugas dan hasil selalu memiliki sifat haus akan prestasi berorientasi pada keuntungan dan hasil sungguh-sungguh dan kerja keras dan selalu penuh dengan inisiatif poin ketiga adalah mengambil resiko nah ciri-ciri pengambil resiko ini biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki sifat mampu mengambil resiko dan suka pada tantangan orang-orang yang suka pada tantangan melihat peluang sekecil apapun pasti akan diambil ini adalah ciri-ciri wirausahawan yang ketiga dan ciri-ciri yang keempat adalah kepemimpinan nah ciri-ciri yang keempat ini hampir semua orang suka dan mempunyai karena kenapa banyak banyak orang yang suka ngatur jadi lebih layak jadi pemimpin banyak orang yang condong ke ciri-ciri wirausahan yang keempat ini tapi sifat kewirausahan kepemimpinan ini hanya ada tiga yang pertama adalah mampu-mampu memimpin yang kedua adalah dapat bergaul dengan orang lain yang ketiga adalah menanggapi saran dan kritik nah lanjut ke poin kelima adalah keorisinilan keorisinilan ini adalah salah satu ciri-ciri yang jarang dimiliki karena setiap orang memiliki ide yang berbeda-beda makadar itu jenis ciri-ciri wirausah yang memiliki karakter memiliki ciri keorisinilan biasanya memiliki sifat inovatif kreatif fleksibel banyak sumber dan serba bisa jadi disuruh kerja apapun disuruh mengerjakan apapun ditaruh di tempat manapun pasti bisa ini adalah salah satu ciri atau bakat-bakat orang memiliki ciri wirausaha di poin kelima kita dan yang keenam adalah berorientasi pada masa depan nah maksudnya gimana ciri-ciri wirausaha yang keenam ini memiliki sifat pertama berpandangan ke depan dan yang kedua adalah perspektif perspektif itu apa sih perspektif itu adalah cerdik sehingga dia bisa melihat benar-benar ada peluang keuntungan atau keuntungan di masa yang akan datang sehingga dia selalu melihat ke depan jika aku menjual produk A pada saat ini dengan harga sekian maka di masa depan aku akan mendapatkan keuntungan sekian dan di masa yang akan datang produk ini pasti akan dicari nah seperti itu nah lanjut ke slide selanjutnya adalah tentang karakter wirausaha dalam karakter wirausaha banyak sekali ciri-cirinya apa karakternya yang pertama ada memiliki motivasi tinggi yang kedua berorientasi ke masa depan yang ketiga memiliki jiwa kepemimpinan yang unggul yang keempat memiliki jaringan usaha yang luas dan yang terakhir tanggap dan kreatif apa termaksudnya nah kita akan mengupasnya satu-satu memiliki motivasi yang tinggi maksud dari kata memiliki motivasi yang tinggi dalam karakter wirausaha adalah harus orang yang selalu termotivasi dalam mengerjakan semua usaha yang ia mulai dan biasanya orang-orang seperti ini memiliki karakter pekerja keras tidak pernah menyerah memiliki semangat dan memiliki komitmen yang yang tinggi selanjutnya adalah di poin kedua berorientasi ke masa depan nah ciri-ciri karakter wirausaha yang berorientasi ke masa depan ini hampir sama dengan ciri-ciri wirausaha yang tadi ya nah tapi untuk karakter ini lebih dominan pada berpikir positif yang satu ya berpikir yang kedua adalah memiliki pengetahuan luas dan yang terakhir adalah visioner sehingga pikirannya terbuka tidak hanya fokus pada satu titik saja nah poin ketiga adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang unggul nah karakter wirausaha yang ketiga ini biasanya berani bertindak atau apa yang dia lakukan selalu selalu dia bertanggung jawabkan terus yang kedua membangun tim yang baik yang ketiga berpikir dan berjiwa besar dan yang keempat dan kelima adalah berpikiran terbuka serta percaya diri nah ini adalah karakter wirausaha yang ketiga baik yang keempat adalah tentang memiliki jaringan usaha yang luas nah maksudnya jaringan usaha yang luas itu gimana sih nah maksudnya itu adalah yang pertama teman kedua kerjasama yang ketiga jaringan kerja sehingga walaupun kalian kelak membuat sebuah usaha menjadi wirausaha jika kalian tidak memiliki jaringan yang luas seperti teman kerabat atau apapun bagaimana mungkin usaha kalian dikenal oleh banyak orang sehingga salah satu cara untuk mengenalkan usaha kalian dengan melalui kerabat saudara tetangga teman teman kerja lain sebagainya mantan juga boleh dan lain sebagainya seperti itu ya nah dan yang terakhir adalah tanggap dan kreatif maksud dari kata tanggap dan kreatif ini seperti apa sih nah ini adalah yang paling penting ya sebenarnya antara satu sampai lima semuanya penting tapi yang tanggap dan kreatif jarang dimiliki oleh orang lain maksudnya tanggap dan kreatif ini adalah mampu menghadapi berbagai macam perubahan dikala kita memiliki sebuah usaha jadi karakter wirausahawan ini biasanya lebih contoh pada berpikir kritis kemudian selalu inovatif dan kreatif serta membuat produk-produk original contohnya adalah membuat produk apa ya namanya kelepon kelepon sih lebih enaknya itu tape nah contohnya seperti ini ya tape kenapa harus tape kebanyakan orang itu menjual tape itu warnanya putih dibungkus daun pisang nah tanggap dan kreatif melihat keadaan sekarang ini ada salah satu orang membuat produk tape simpel dikasih warna hijau dari pandan kemudian ditutup pakai toples mengingat banyaknya di tulung agung ini area perkotaan otomatis jarang terjamah maka segmentasi pasar penjualannya itu adalah di kawasan pedesaan kenapa kok di kawasan pedesaan karena di kawasan pedesaan ada banyak kegiatan yang membutuhkan tape yang membutuhkan produk tape contohnya yasinan tahlilan manakipan kemudian ada lamaran pernikahan setelah itu apalagi ya mungkin seribu hari dan lain sebagainya seperti itulah pasti ada yang namanya produk tape bahkan di acara pernikahan pun setiap orang datang di acara pernikahan pasti ada salah satu makanan terlejen di dunia yang pertama Nogosari Naga Sari tahu kan yang kedua adalah tape itu pasti ada maka dari itu berpikir inovatif original dan kreatif itu diarahkan ke segmentasi atau mungkin orang yang mau membelinya itu adalah dikerucutkan kemana kalau difokuskan ke desa berarti kita harus segmentasinya ke orang desa kita buat tape dijual di kota ya jarang laku orang kota kan enggak orang begitu suka tape sukanya apa pizza delivery KFC dan lain sebagainya kayak gitu jadi harus berpikir tanggap dan kreatif oke mungkin itu saja materi dari saya hari ini nah jika pertanyaan pertama tadi mengatakan perbedaan kewirausahaan dan wirausaha maka pertanyaan kedua saya jika kelak kalian membangun sebuah usaha usaha seperti apa yang akan kalian buat pertanyaan kedua pertanyaan ketiga jika kelak usaha kalian mengalami penurunan pendapatan apa yang akan kalian lakukan mungkin tiga pertanyaan itu yang akan kalian kerjakan pada hari ini seperti biasa pengumpulan mulai jam 1 siang sampai jam 12 malam saya tunggu saya akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh